Pemirsa buruknya infrastruktur jalan membuat Desa Cipicung, kecamatan Cula Mega, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat menjadi desa tertinggal. Sudah puluhan tahun, masyarakat desa tidak pernah menikmati pembangunan infrastruktur. Masyarakat berharap program perbaikan jalan tahun ini bisa segera direalisasikan. Desa Cipicung merupakan salah satu desa terpencil yang berada di dataran tinggi di Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Desa yang terdiri dari 10 dusun menjadi potret buram, tidak meratanya pembangunan di pelosok desa di Jawa Barat. Sudah puluhan tahun, desa ini tidak tersentuh pembangunan. Pembangunan jalan pertama kali dibangun pada tahun 1982, dan kini kondisi jalan sudah rusak parah, sehingga membuat aktivitas warga terganggu, terutama para petani yang sering kesulitan menjual hasil pertaniannya akibat jalan rusak. Berbagai upaya telah mereka lakukan untuk mengetuk hati pemerintah Jawa Barat, untuk melakukan perbaikan terhadap jalan desa mereka. Namun mereka seolah menemui jalan buntu. Melalui program rakyat bicara, sekali lagi warga Cipicung mencoba memperjuangkan nasib mereka, yang selama lebih dari 10 tahun merasa dianaktirikan oleh pemerintah Jawa Barat. Kita kalau mau ke kota saja, kalau anak sekolah mau sekolah itu harus naik ojek, Pak, dari sini, karena anggota emu sudah tidak lewat sini, tidak bisa. Apalagi kalau bukan seperti ini, Pak. Makanya warga desa di sini sangat mengharapkanlah untuk segera bisa direalisasikan, Pak. Untuk pembangunan jalannya, karena apa, kita semua di sini juga bayar pajak, Pak. Sama seperti keluarga negara Indonesia yang lain. Mudah-mudahan jalan itu benar mau diperbaiki, tidak korong lagi pemerintah, mau janji-janji doang. Tidak hanya itu, anak-anak yang akan pergi ke sekolah juga harus berjalan kaki sekitar satu jam, karena tidak ada angkutan umum yang mau melintas di desa ini. Warga hanya bisa berharap program pembangunan desa yang sudah dianggarkan tahun ini bisa segera direalisasikan, sehingga warga bisa beraktivitas dengan lancar dan roda perekonomian kembali berputar. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, AI News memberitakan.